Intro Terima kasih Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review Pemerintah Ekonomi menilai rencana pengalihan kewenangan izin impo Gula dan garam dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Perindustrian menjadi bukti buruknya kinerja koordinasi Kementerian Teknis Ekonomi Center for Strategic and International Studies CSIS Indonesia Fajar B. Hirawan menilai hal itu menunjukkan tidak jalannya koordinasi antara Kementerian Teknis khususnya antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian Rencana pemindahan mengunang perizinan dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Perindustrian memperlihatkan secara nyata lemahnya koordinasi tersebut Menurut Fajar saat ini yang menjadi masalah adalah oknum khususnya importir yang bandel dan menyalahgunakan gula serta garam industri ke pasar konsumsi Untuk itu seharusnya pihak Kementerian terkait bekerja sama dengan penegak hukum harus segera menindak para oknum ini Artinya justru masalahnya hanya dua yakni koordinasi antar Kementerian dan penegakan hukum Sementara jika ditanya dampak pada industri Fajar menilai tidak akan berdampak apa-apa Namun yang dikhawatirkan terkait wacana-wacana tersebut justru malah dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian atau gejolak harga bagi industri dan itu sangat mengganggu proses produksi Ya untuk membahas tema perbincangan di paruh kedua di Market Review Riuh rendah perizinan impor garam dan gula sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Dwi Andrias, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Selamat pagi Prof Selamat pagi Mas Riki Ya terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review Kembali sehat selalu ya Prof Ya selalu juga Mas Riki ya Oke Mengenai paket liputan tadi Pengalihan izin impor garam dan gula dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Perindustrian ini Kemudian menurut ekonom disampaikan bahwa ini menunjukkan koordinasi yang kurang baik lah antara Kementerian Perindustrian Analisa Anda seperti apa Prof? Peralian itu saya sebenarnya tidak mempermasalahkan peralian itu ya Peralian dari katakanlah dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Perindustrian Masalah besarnya bukan di sana Masalah besarnya adalah kebijakan yang jauh lebih atas lagi Yaitu kebijakan importasi untuk dua purpose tersebut Karena apapun lah mau ditangani Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustrian kan ujung-ujungnya bagaimana mengelola impor kan importasi dan kita untuk gula dan garam ini buruk dalam arti apa importasi gula maupun garam itu terus mengalami menunjakan Kalau untuk kasus gula akibat menunjakan impor tersebut terjadi penurunan produksi yang drastis sehingga di beberapa kali kesempatan saya sampaikan kalau ini dibiarkan itu pabrik-pabrik gula itu akan tutup semua yang ada adalah pabrik gula yang mengolah raw sugar karena raw sugar ini jauh lebih murah daripada pabrik gula tersebut kemudian menyediakan lahan perkebunannya sendiri jadi itu, jadi ada aspek yang jauh lebih besar dari hanya sekedar peralian kewenangan dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Perindustrian jadi itu Dari sisi industri sendiri dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan lah kebingungan yang tidak perlu gitu ya Menurut Anda seperti apa mengenai pengalirkan wawonan ini? Sebenarnya gini mas Impor Persentase impor ini kan relatif tinggi ya Persentase impor untuk gula dibanding dengan total yang dikonsumsi baik untuk industri maupun untuk konsumen non-industri untuk Mamin, perusahaan Mamin itu kan sekitar 60-70% ya persentase impornya Nah, dengan persentase impor yang sekemikian besar sebenarnya tidak ada masalah terkait dengan penyediaan untuk industri dan bisa dihitung itu sangat gampang karena kebutuhan industri ini kan tetap ya bisa kita perhitungkan peningkatannya kan peningkatannya bisa kita hitung dengan relatif pasti yang tidak pasti ini kan sebenarnya mekanisme impornya sehingga kalau industri dirugikan dan ini karena mekanisme impornya tidak beres kan itu sering terjadi misalnya kasus bawang putih mengapa bawang putih melonjak terus pada awal tahun kan karena apa? tiba-tiba impor dihentikan tiba-tiba Kementerian Pertanian tidak menertifkan surat izin impor untuk produk hortikultura kan lalu sehingga Kementerian Perdagangan terlambat dan itu semua akan mempengaruhi harga bawang putih di Indonesia padahal hampir 100% bawang putih di impor jadi untuk produk-produk yang kuantitas impornya tinggi kalau itu sampai bermasalah ini permasalahnya ini justru di masalah kebijakan karena sebenarnya amat sangat gampang mengatur masalah importasi tersebut kan ya memang importasi ini terkait dengan musim juga kan musim di negara producen terkait juga dengan harga internasional yang terbentuk kan jadi kalau harga internasional rendah importer burung-burung borong memang ada fluktuasi-fluktuasi seperti itu tapi itu sebenarnya pengaturannya tidak serumit ketika kita harus memproduksi perang tersebut dari dalam negeri jadi sebenarnya untuk industri juga tidak perlu cemas sebenarnya kalau sekali lagi kalau kebijakan tersebut dilakukan dengan benar dengan tertib kan sehingga industri juga tidak terganggu jadi itu saya kira masih yang penting dalam arti saya tidak melihat persoalan di luar itu persoalannya ini justru di kebijakan impor kan kebijakan impor yang selalu bermasalah seperti sekarang ini ya impor contohnya aja impor gula maksudnya impor gula per Juli ini total impor gula dari Janu sampai Juni ini itu sudah mencapai 4 juta ton padahal total impor tahun 2019 kemarin hanya 4,185 juta ton 4,2 juta ton sekarang ini sampai Juli sudah 4 juta ton bisa dibayangkan ini berapa besar impor yang kita lakukan di tahun 2020 ini untuk impor gula kan impor garam impor garam ini peningkatannya juga sangat tinggi impor garam ini jadi dulunya itu garam itu sebelum tahun 2000 itu impor garam kita kurang dari 1 juta ton per 2019 kemarin impor garam kita sudah 2,6 juta ton ini kan kemudian berdampak sangat serius terhadap petani-petani garam kita dan jadi itu dalam arti ini justru di kebijakan impor sendiri saya sendiri tidak mempermasalahkan mau oleh Kemendak ataupun oleh Kementerian Perindustrian Prof, mengenai kewenangan impor yang dialihkan ke Kementerian Perindustrian dapatkah ini kemudian diartikan bahwa nanti serapan garam rakyat ataupun mungkin gula yang diproduksi di dalam negeri oleh industri tentu saja ini akan semakin kecil mengingat kuota kebutuhan garam impor ataupun gula impor untuk industri akan diamini dan juga diprioritaskan oleh Kementerian Perindustrian serapannya untuk 2 komunitas ini yang kemudian diproduksi lokal akan lebih kecil atau tidak menurut Anda jika wewenangnya dialihkan ke Kementerian Perindustrian? nah justru itu justru itu menurut sekali lagi masalah kewenangan ini it's okay tapi bagaimana pengaturan importasi ini yang amat sangat penting kan ya dan ini tugas Kementerian Persekonomian harus berperan di sini sebagai contoh saja sederhana gula gula kan sebenarnya ada kewajiban bagi importer untuk menyerap gula yang diproduksi oleh perkebunan pebudi Indonesia kan ya yang diproduksi oleh petani Indonesia dengan harga Rp11.200 itu sudah angka yang relatif bagus bagi petani-petani tepung tapi dalam pelaksanaannya kan tidak juga dilakukan kan dalam arti ketegasan dalam kelakuan kebijakan ini kemudian tidak dijalankan dengan baik di bawah karena apa sih kurang tahu enggak ada sanksinya kelihatannya kan hanya pokoknya anda para importer gula serap ini gula dalam Rp11.200 diadakan perjanjian di depan Kementerian Perekonomian lalu sanksinya apa? kalau enggak ada sanksinya ya males-malesan lah dalam arti seperti itu dalam arti industri pun harus ada kewajiban sebagaimana yang pernah dirintis untuk gula untuk menyerap produksi garam dalam negeri jadi harus juga ke sana sebab kalau itu tidak dilakukan otomatis petani garamnya ya disitulah ya akan sengsara bagaimana petani sekarang yang terjadi di perkebunan tepung rakyat jadi itu saya kira yang kunci terbesar bagaimana kebijakan supra yang ini dalam arti konsep besarnya ini yang harus dijalankan dengan benar selama itu ya sudah lah yang selalu dijadikan alasan oleh industri saat kemudian tidak bisa terlalu banyak menyerap garam dan juga gula dari lokal adalah secara kuantitas dan juga kualitas tidak memenuhi lah ya kita akan bahas ini usaha jeda berikut ini prop dan kemudian ini menjadi sebuah masalah yang klasik usaha jeda berikut tetap di market review ya kembali di market review kita sudah sampai di segmen terakhir masih berbincang bersama guru besar fakultas pertanian IPB Prof. Dwi Andreas menyambung tadi mengenai hal yang saya sempat sampaikan di sebelum jeda bahwa data yang disampaikan oleh Presiden Jokowi per 22 September 2020 masih ada sekitar 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap industri dalam negeri Indonesia impor 4 juta ton garam garam rakyat harus bisa produksi ataupun baru bisa produksi 2 juta ton per tahun gitu ya dari kuantitas saja ini kemudian dikatakan tidak bisa mencukupi lah apa yang diharapkan oleh industri Presiden sendiri mengharapkan sebuah solusi yang komprehensif Prof. mengenai hal ini Analisa anda seperti apa? Ya saya kira perbaikan teknologi di produksi garam Produksi garam di Indonesia itu single pound kan single pound karena single pound sehingga garam dikeringkan ya kalau ingin tahu produksi garamnya jadi air laut dimasukkan ke dalam pound tersebut lalu kemudian dikeringkan dengan sinar matahari nah karena single pound sehingga garam kita itu kemurniannya tidak belum sesuai dengan kualitas yang dikendaki di industri dengan single pound tersebut itu kadar NACL nya itu sekitar kemurniannya sekitar 97% sorry sekitar 94% sedangkan garam industri untuk industri ini mengendaki di atas 97% untuk beberapa hal ini ada juga di jaringan tani kami yang di Indramayu itu menggunakan double pound dengan double pound itu garam yang dihasilkan sudah memiliki kualitas dengan yang ada di industri sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya bukan kemudian menyalahkan bahwa garam rakyat ini kualitasnya rendah yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana supaya teknologi produksi garam rakyat ini bisa ditingkatkan dari single pound ke double pound ataupun triple pound dengan cara itu maka kualitas garam yang nanti diproduksi oleh rakyat ini sudah separah dan bisa digunakan untuk industri saya kira justru di sana permasalahnya bukan kemudian lalu kita memperbanyak impor garam nah memang memang persoalan balik lagi ke masalah harga ini kan ya nah tapi kalau kita harus mengikuti harga internasional seperti itu tidak melakukan pembinaan tidak melakukan perbaikan teknologi di produksi garam rakyat makanya divisa yang kita boroskan semakin lama akan semakin besar sudah barang tentu jadi saya kira di sana dan memang ada beberapa beberapa produsen garam ini kan mereka menambang garam seperti Amerika itu menambang garam sebagian di Cina menambang garam tapi misalnya produsen garam di Australia yang kita juga impor dari sana itu sama persis teknologinya dengan apa yang digunakan oleh petani-petani kita kan jadi kan menggunakan open pound dengan kaya matahari kan itu sehingga sebenarnya Indonesia ini amat sangat potensial kalau garam sih sebenarnya saya tidak ragu-ragu Indonesia bisa sesuatu dengan garam asal memang kita betul-betul serius mengembangkan teknologi untuk produksi garam rakyat terutama sehingga garam yang diproduksi rakyat ini sesuai dengan kualitas yang dikendaki oleh industri ekstensifikasi ekstensifikasi lahan produksi untuk garam lokal sendiri ini juga menjadi bahasan ada kendala sejauh ini Prof? menurut Anda dalam hal ekstensifikasi lahan produksi garam lokal? nah kalau ekstensifikasi oke lah bermasalah ya ekstensifikasi kita bicaranya intensifikasi dalam arti bagaimana yang kondisi tambak garam existing gini bisa kita tingkatkan produksinya sebenarnya lebih jauh lagi bisa kita tingkatkan kualitas produksinya dan itu bisa sangat memungkinkan dengan meningkatkan kualitas produksinya dan yang kedua yang teramat penting bagaimana pemerintah bisa menjaga harga yang menguntungkan bagi petani-petambak karena itu kuncinya di sana apapun terkait dengan pertanian itu kuncinya di harga ketika kita tekan harga tersebut ke bawah maka semakin lama petani-petambak rakyat kita akan semakin hancur lalu meninggalkan budidaya untuk garam kan jadi itu sebenarnya jadi bagaimana bisa pemerintah juga menjaga harga garam di tingkat petani-petambak ini petambak ini bisa stabil itu yang sangat-sangat penting gula juga nasibnya sama gula kalau kita biarkan sebagaimana saya sebutkan pada periode terdahulu ini tutup semua nanti 45 tahun lagi kan industri gula nasional kita yang berdasarkan petur rakyat baik semoga memang solusi komprehensif ini dapat kemudian disumbang oleh stakeholders di dua komunitas ini agar permasalahan impor garam dan juga gula ini menjadi permasalahannya ataupun solusinya bisa kemudian didapatkan Prof terimakasih sudah bergabung bersama kami dalam market review sukses selalu sehat selalu dan sampai jumpa iya sampai jumpa salam tiap dan bisa demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program market review semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk anda saya wiki andrian undur diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih